Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel operator apa kabar sahabatku semua dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kemudahan dalam beraktivitas dan juga dimudahkan rezekinya oke teman-teman kali ini saya mau berbagi sharing cara menambah daya angkat di eskapator caterpillar 336 polos ini ya teman-teman variasinya seperti ini dari cat 336 polos ya ada sedikit berbeda dengan cat 336 gc ya teman-teman ya oke teman-teman tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke tutorialnya ya cara menambah daya angkat ya kita akan menambah daya angkat 10 hingga 12 ton ya oke teman-teman kita langsung menuju ke dalam kabin ini dan alatnya ya kita akan menambah daya angkat tersisa kita akan menambah daya angkat ya kita akan menambah daya angkat ya kita taruh kesandar tempat yang sudah disediakan oke ini teman-teman tampilan dari monitor cat336 polos tidak jauh berbeda dari cat336 namun ada perbedaan variasinya di setting-setting pada sensor ya Oke teman-teman kita langsung saja kita menghidupkan jadi alat ini sudah tidak menggunakan kunci kontak hanya menggunakan stop kontaknya teman-teman seperti ini kita langsung saja seperti ini jadi kita menunggu sesaat ya ini dimasukkan disuruh masukkan kode ya ini karena sudah di siapkan kode oleh mekan senyala jadi untuk keamanannya oke teman-teman kita langsung saja maksudkan kode ini bila kita sudah aktifkan kode ini akan berubah menjadi seperti ini ya tampilan dari monitor ada dari tampilan monitor ini pengguna sama asalnya ya teman-teman ya ini sewaktu alat ini kedatangan akan diubahkan ada nama operatornya yang terdahulu ya teman-teman jadi nyalakan engine diizinkan pasangkan sabuk pengamannya digalakan untuk memasang sabuk pengaman dulu sebelum alat ini di di operasikan ya teman-temannya untuk menjaga keamanan keamanan kita ya teman-teman jadi yang di sebelah kanan ini untuk mengat untuk mengganti joystick handle ya bagi teman-teman yang menggunakan joystick handle Kobelko maupun joystick handle komatsu ah disini kita akan mengganti disini teman-temannya Oke teman-teman tanpa berlama-lama kita langsung saja menghidupkan dulu ya jadi apabila sudah dimasukkan kode maka secara otomatis stop kontak ini akan berubah menjadi warna biru ya teman-teman tadinya berwarna merah ya Oke teman-teman kita bisa langsung saja hidupkan seperti ini teman-teman ya Oke kita hanya cukup untuk menek menahan saja ya teman-teman sesaat ya semoga secara otomatis akan training escapatornya ya teman-teman ya Oke teman-teman lalu kita menahan memencet yang ini jadi agar tampilan monitornya menjadi penuh ya teman-teman Oke seperti ini jadi ini penampakan dari kamera belakangnya ya teman-teman sudah dilengkapi dengan kamera belakangnya seperti ini teman-teman sudah banyak perubahan dari generasi-generasi yang sebelumnya ya teman-teman Oke teman-teman sekarang saya membahas tentang penambahan daya angkat ya jadi escapator ini hanya bisa mengangkat sekitar 6-7 ton ya teman-teman jika melebihi maka alat ini tidak akan bisa mengangkat ya jadi kita harus menggunakan daya bantuan ya teman-teman ya apabila kita menggunakan daya bantuan yang ini tidak boleh dilakukan di setiap saat ya teman-teman kita hanya membutuhkan di saat-saat kita membutuhkan waktu-waktu kita mengangkat berat daya mengangkat berat beban yang berat hingga mencapai puluhan ton ya jadi kita menggunakan daya bantuan ya teman-temannya Oke teman-teman jadi teman-teman yang di yang masih belum tahu jadi kita akan sedikit berbagi ya semoga bermanfaat ya teman-teman jadi kita langsung saja menuju ke tutorialnya ya teman-temannya langkah pertama kita Hai tahan yang di ada garis tiga ini teman-temannya kita pencet saja ya Oke seperti ini maka secara otomatis saya akan berubah ya jadi teman-teman tampilan di sini ada Hai angkat bantuan ya teman-teman ada pemanasan auto ada ini untuk level hidronik ya teman-temannya jadi ini untuk apabila kita membuat selop ya jadi kita cukup hanya mau menggerakkan satu handle tidak tidak perlu kita memakai Hai gerakan Hai lapan gerakan ya teman-teman kita cukup Hai menggunakan satu gerakannya ini seperti ini juga sudah sama juga ya teman-teman poster pengalihan dan otomatis ya teman-teman jadi kita cara untuk menambahkan daya angkat kita langsung saja Hai memencet yang Hai angkat bantuan ya karena kita Hai di saat itu kita memerlukan daya angkat yang lebih kuat ya teman-teman sedangkan kita mau angkat barang yang berkapasitas puluhan ton ya teman-teman teman-teman oke kita langsung saja seperti ini teman-teman ya Hai teh Hai jadi kita langsung on saja teman-teman ya nah seperti ini Hai Oke teman-teman maka secara otomatis mesin juga akan berubah suaranya ya teman-teman menjadi lebih tinggi ya teman-teman dari biasanya ya teman-teman seperti ini Hai jadi teman-teman bisa mencoba ya semoga bermanfaat apabila teman-teman dalam kondisi Hai mengangkat barang yang lebih berat ya teman-teman jadi teman-teman bisa menggunakan angkat bantuan atau daya angkat daya bantuan ya teman-teman ya Hai seperti ini teman-teman semoga bermanfaat ya oke terima kasih yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih yang yang baru bergabung channel ini selamat bergabung ya teman-teman ya Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati